Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan wartawan yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita bisa bertemu bersilaturahim Untuk penyampaian fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam forum konvensi PES pada kesempatan sore hari ini Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Saya Seroruni Amsoleh Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Ditemani Ibu Direktur Utama LPPOM MUI Ibu Muti Arintawati di sebelah kanan saya Dan di samping kiri saya ada Prof Fedik Dari peneliti, tim peneliti vaksin merah putih Universitas Air Langga Surabaya Dan di sebelah kirinya Bapak FX Sudirman Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia Hari ini kita akan menyampaikan hasil pembahasan, kajian dan juga penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang produk vaksin COVID-19 Vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Universitas Air Langga Surabaya Bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia Pengembangan sudah dilakukan dan sedang di dalam proses uji klinis oleh rekan-rekan tim peneliti dan juga produsen Dalam proses pengembangannya dilakukan konsultasi pada aspek kehalalan Dan setelah berhasil dikembangkan pihak Universitas Air Langga bersama dengan PT Biotis Pharmaceutical Mengajukan fatwa terkait dengan kehalalan produk Atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan mekanisme yang ada di Majelis Ulama Indonesia Teman-teman auditor dari LPPOM MUI melakukan pemeriksaan Baik dokumen maupun pemeriksaan lapangan Terkait dengan komposisi dan juga proses produksi di pabriknya di daerah Bogor, Jawa Barat Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor LPPOM Majelis Ulama Indonesia Hasilnya dilaporkan ke pimpinan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Untuk memperoleh telahan dan juga kajian aspek keagamaannya Hingga akhirnya pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Yang salah satunya adalah membahas fatwa tentang produk vaksin COVID-19 Yaitu vaksin merah putih kerjasama Universitas Air Langga dan PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia Penetapan dan juga pembahasan fatwa ini sebagai wujud dukungan dan juga Partisipasi dalam konteks keagamaan dalam upaya Mewujudkan vaksin COVID-19 yang halal dan aman Lebih lagi yang dikembangkan oleh putra Indonesia Pembahasan dilakukan secara maraton Dan dengan seluruh sumber daya yang ada kita kerahkan Ada yang bergerak di bidang aspek saintis yang dilakukan oleh teman-teman di LPPOM MUI Dan ada yang melakukan telahan aspek keagamaan Khususnya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sidang-sidang dilaksanakan Baik secara internal di Komisi Fatwa maupun bersama dengan LPPOM Dan yang terakhir bersama dengan produsen Pada saat sidang pertama Diperoleh informasi bahwa proses produksi memenuhi standar halal Akan tetapi belum dijadwalkan untuk sidang pleno Karena menunggu penjelasan dari Badan POM Sebagai pihak yang memiliki otoritas di dalam memberikan izin aspek keamanan Maka di dalam rapatnya di tanggal 2 Februari 2022 Sebagai bagian dari upaya penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa mengundang Badan POM Untuk memberikan penjelasan pada aspek ketoyibannya Rapat di tempat ini Rapat di tempat ini tanggal 2 Februari 2022 Diperoleh informasi bahwa dari aspek safety dan juga kelaikannya Badan POM memberikan rekomendasi Untuk kepentingan uji klinis Yang Alhamdulillah kemudian diterbitkan di tanggal 7 Februari Maka usai penerbitan izin uji klinis Oleh Badan POM Maka Majelis Ulama Indonesia melaksanakan sidang pleno Komisi Fatwa Dan hasilnya kami sampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang produk vaksin COVID-19 Merah putih Kerjasama Universitas Air Langga Dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Yang pertama ketentuan umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 Produk dari UNER dan PT Biotis Pharmaceuticals adalah Vaksin COVID-19 dengan nama vaksin merah putih Dan seterusnya Yang kedua ketentuan hukum Vaksin COVID-19 Produksi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia yang bekerjasama dengan Universitas Air Langga Hukumnya suci dan halal Yang kedua Vaksin COVID-19 Produksi kerjasama Universitas Air Langga dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia Sebagaimana angka satu Boleh digunakan Sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten Inilah diktum fatwa yang sudah dibahas dan juga ditetapkan di tanggal 7 Februari 2022 Nah fatwa ini sebagai bagian dari komitmen Majelis Ulama Indonesia Untuk memberikan pendukungan Untuk pengembangan vaksin merah putih Aman tetapi pada saat yang sama juga terjamin kehalalannya Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim Dan aspek halal itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pengamalan ajaran keagamaan Secara khusus kami memberikan apresiasi Sekaligus juga selamat kepada tim peneliti dari Universitas Air Langga Yang hadir pada kesempatan sore hari ini Prof. Fedik Dan dari produsen PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia Yang langsung dihadiri oleh Direktur Utama Bapak F. X. Sudirman Dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dirut LPPOM MUI Yang sudah berjibaku juga melakukan akseleransi di dalam proses auditing Untuk produk vaksin merah putih ini Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk bisa menghabarkan khabar baik Ini adalah good news Maka good news is good news Mudah-mudahan dalam uji klinis tahap yang pertama Yang sedang berlangsung hingga hari ini di Surabaya Bisa berjalan secara baik Sesuai dengan rencana Dan hasilnya juga baik Terima kasih telah menonton!